Pemirsa sekitar 3.000 kendaraan roda 2 dan 4 di Majalengka, Jawa Barat dipaksa berputar arah oleh petugas gabungan. Sementara puluhan pemudik yang lolos dari Jakarta menuju Jawa di Pantura Subang, Jawa Barat juga terjaring razia petugas. Petugas gabungan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Majalengka mengambil sikap tegas untuk memutus penyebaran virus corona di Majalengka. Untuk hari ini saja sudah sekitar 1.000 unit kendaraan roda 2 dan 4 yang datang dari Bandung menuju Cirebon langsung diminta petugas gabungan putar arah menuju Sumedang. Sejak pemberlakuan PSBB hari pertama hingga sekarang, petugas telah mengembalikan lebih dari 3.000 unit roda 2 dan roda 4 di 13 pos checkpoint. Sementara itu puluhan petugas gabungan dari Pores Subang, Kodim, Dishub, Sapol PP hingga Dinkes Subang menggelar penyekatan di jalur Pantura Perbatasan Subang, Indramayu. Tepatnya di Jalan Sewo Narjo, Kecamatan Pusaka Nagara, Subang, Jawa Barat. Penyekatan dilakukan pada malam hari karena banyak warga yang datang dari zona merah memilih mudik pada malam hari. Hasilnya sekitar 75 pemudik baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 terjaring razia. Mereka pun dipaksa untuk putar kembali ke tempat asal mereka. Pertama kita lakukan pemeriksaan terhadap kesehatan daripada pemudik atau pengguna kendaraan. Selanjutnya dengan tujuan yang akan mudik, kita putar arahkan, kita balikkan kembali ke daerah asal di mana para pengendara atau pemudik itu akan berangkat. Jadi kita kembalikan ke daerah asalnya. Dari Jakarta kita kembalikan ke Jakarta yang dari Bantuan. Penyekatan ini akan terus dilakukan petugas gabungan untuk menekan dan memutus mata rantai virus corona. Dari Majalengka dan Subang, Jawa Barat, Tim Liputan, INews melaporkan.